Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fawziah Nurahmawati, NIM 7101419332, Rombel PAKTB 2019. Proses belajar memerlukan metode-metode khusus yang jelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Agar bisa mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri, seorang guru harus menggunakan metode pembelajaran yang tepat, sehingga terciptalah proses belajar-mengajar yang semakin efektif dan efisien, sehingga para peserta didik pun bisa belajar dengan baik dan tenang. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah to strive to strive. Oke, di sini saya akan membahas tentang metode pembelajaran to strive to strive. Dengan meliputi pokok bahasan yang pertama, pengertian, yang kedua, jiri-jiri kelebihan dan kekurangan, yang ketiga, langkah-langkah, dan yang terakhir, pengaplikasian pada mata pelajaran ekonomi. Poin yang pertama, pengertian metode pembelajaran to strive to strive. Model pembelajaran korporatif tipe to strive to strive atau biasa disingkat TSDS dan dalam artian bahasa Indonesia berarti dua tinggal dua tamu yang dikembangkan oleh Spencer Kagan. Metode ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkat tan usia peserta didik. Metode to strive to strive merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerjasama, bertanggung jawab, saling membantu mocahkan masalah, dan saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Metode ini juga melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik. Dalam modal pembelajaran ini, peserta didik diharapkan pada kegiatan mendengarkan apa yang diukturakan oleh temannya ketika sedang bertamu atau biasa disebut strive, yang secara tidak langsung, peserta didik akan dibawa untuk menyimak apa yang diukturakan oleh anggota kelompok yang menjadi tuan rumah atau biasa disebut dengan strive. Dalam proses ini, akan terjadi kegiatan menyimak materi pada peserta didik. Peserta didik diajak untuk bergotong royong dalam menemukan suatu konsep. Penggunaan modal pembelajaran TS-TS akan mengarahkan peserta didik untuk aktif baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan, dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh temannya. Selain itu, alasan menggunakan modal pembelajaran TS-TS ini karena terdapat pembagian kerja kelompok yang jelas tiap anggota kelompok. Peserta didik dapat bekerja sama dengan temannya, dapat mengatasi kondisi peserta didik yang ramai, dan culit diatur saat proses pembelajaran. Oke, selanjutnya ciri-ciri modal pembelajaran TS-TS-TS-Try. Yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Dua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, bila mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda. Yang keempat, penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Kelebihan modal pembelajaran TS-TS-TS-Try Yang pertama, dapat diterapkan pada semua kelas atau tingkatan. Yang kedua, kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, lebih berorientasi pada keaktifan. Yang keempat, diharapkan siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya. Yang kelima, menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa. Yang keenam, kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan minat dan berstari belajar siswa. Kekurangan modal TS-TS-Try Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok. Yang ketiga, bagi guru membutuhkan banyak persiapan, mulai dari materi, dana, dan juga tenaga. Yang keempat, guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas. Langkah-langkah modal pembelajaran TS-TS-Try Langkah yang pertama, membentuk kelompok dengan menggunakan teknik pengelompokan undi. Langkah yang kedua, memberikan nama setiap kelompok sesuai dengan tema pembelajaran Dan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memilih ketua dan sekretaris kelompok baik laki-laki maupun perempuan. Langkah yang ketiga, peserta didik pekerja sama dalam kelompok berempat seperti biasa, Mendiskusikan tentang materi yang sudah ditugaskan. Langkah yang keempat, setelah selesai, dua peserta didik dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke kelompok lain. Langkah yang kelima, dua peserta didik yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka. Langkah yang keenam, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Langkah yang ketujuh, kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. Yang terakhir, yang kedelapan, salah satu kelompok diminta untuk memperresentasikan hasil diskusinya dan kelompok yang lain menangkapi. Penerapan modal pembelajaran to-stay to-stay pada mata pelajaran ekonomi tingkat SMA Nah, sebelum menuju langkah-langkah penerapan modal pembelajaran to-stay to-stay, pendidik melakukan beberapa persiapan berikut. Yang pertama, menentukan bab atau tema yang akan menjadi pokok bahasan dalam diskusi dengan menggunakan modal to-stay to-stay ini. Nah, di sini pendidik memilih bab tentang permintaan dan penawaran. Kemudian, pendidik juga mempersiapkan form penilaian untuk mengetahui seberapa besar peserta didik memahami materi yang didiskusikan dengan menggunakan metode ini. Kemudian, pendidik juga perlu menjelaskan tentang prosedur-prosedur yang harus ditaati dalam proses diskusi dengan menggunakan modal ini. Oke, langkah-langkah penerapannya. Berikut ini saya menggunakan ilustrasi dengan metode seperti ini. Nah, langkah yang pertama yaitu membentuk kelompok dengan menggunakan teknik pengelompokan secara undi. Nah, setiap kelompok terdiri dari empat peserta didik. Kelompok berjifat homogen yang terdiri dari peserta didik yang cerdas, sedang, maupun yang kurang. Kemudian, langkah yang kedua, memberikan nama setiap kelompok sesuai dengan tema pembahasan dan memberikan kesempatan kepada kelompok untuk memilih ketua baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini terdiri dari dua kelompok. Yang pertama, kelompok pink dan yang kedua, kelompok ungu. Nah, apa sih gunanya ketua dalam kelompok? Nah, di sini ketua berfungsi untuk mengkoordinir atau membagi tugas antara siapa yang akan menjadi tuan rumah atau stry dan siapa yang akan menjadi tamu atau biasa disebut stry. Nah, peserta didik bekerjasama dengan kelompok seperti biasa mendiskusikan tentang materi yang sudah ditugaskan. Nah, di sini kelompok pink ditugaskan untuk membahas tentang penawaran dan kelompok ungu ditugaskan untuk membahas tentang permintaan. Setelah selesai berdiskusi, dua peserta didik dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke kelompok lain. Nah, di sini dua anggota kelompok dari kelompok pink akan bertamu ke kelompok ungu. Dan juga sebaliknya, dua anggota kelompok ungu akan bertamu ke kelompok pink. Setelah itu, dua peserta didik yang tinggal dalam kelompok bertugas untuk melaporkan atau membagikan hasil kerja dan informasinya kepada tamu. Nah, di sini dua peserta didik yang tinggal atau biasa disebut STAI akan menjelaskan atau memberikan informasi yang telah didiskusikan kepada dua anggota kelompok lain yang bertamu atau disebut dengan STAI. Kemudian, setelah bertukar informasi, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka masing-masing dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Setelah kembali ke kelompok masing-masing, kelompok akan mencocokkan dan membahas hasil-hasil dari kerja mereka. Kemudian, setelah selesai diskusi, salah satu kelompok diminta untuk mempresentasikan di depan kelas dan kelompok lain akan menangkapi. Sebagai contoh, kelompok PING akan melakukan presentasi tentang penawaran. Dan mungkin dalam saat proses penyampaian presentasi dari kelompok PING, ada yang belum jelas atau masih kurang dipahami oleh kelompok lain atau anggota kelompok yang lain, mungkin dapat ditanyakan sehingga terjadi hubungan timbal balik yaitu sesi tanya-jawab. Setelah melakukan diskusi dan juga presentasi, pendidik akan melakukan evaluasi dan juga pemberian penghargaan. Evaluasi di sini bertujuan untuk mengetahui sebeberapa besar kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang telah didiskusikan dengan menggunakan model to style to style. Nah, di sini pendidik memberikan kuis kepada setiap anggota kelompok mengenai materi yang telah didiskusikan. Selanjutnya, akan diberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki skor rata-rata tertinggi dalam mengerjakan kuis. Dikarenakan model pembelajaran to style to style ini berbasis kelompok sehingga pemberian penghargaan juga berorientasi pada kelompok tidak berorientasi pada individu. Dengan penerapan model pembelajaran to style to style, peserta didik juga akan terlipat secara aktif sehingga akan memunculkan semangat peserta didik dalam belajar. Tanya jawab dapat dilakukan oleh peserta didik dari kelompok satu dan yang lain dengan cara mencocokkan materi yang didapat dengan materi yang disampaikan. Dengan begitu, peserta didik dapat mengevaluasi sendiri seberapa tepatkah pola pikirnya terhadap suatu konsep dengan pola pikir narasumber. Diharapkan, tidak hanya kompetensi pengetahuan saja yang dapat dicapai, tetapi juga kompetensi spiritual, sikap, dan keterampilan. Karena di sini siswa belajar bagaimana bersikap amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian, bagi guru, menjadi ajuan evaluasi berapa persenkah keberhasilan penggunaan model pembelajaran to style to style ini dalam meningkatkan aktivitas peserta didik dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.